Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupakan kaedah yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Kita tidak bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah langsung Dan mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah Tanpa melalui tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Setiap orang yang mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah Maka dia harus kembali kepada ulama Dia harus kembali kepada guru Dia harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu Dari orang-orang yang mengerti dan memahaminya Sehingga tidak serta-merta dengan mengutip satu ayat Atau sekian ayat atau hadith Nabi Muhammad SAW Seseorang bisa mengklaim sebuah kebenaran Atau dia bisa menghakimi orang lain berbuat suatu kesalahan Tanpa merujuk kepada pendapat para ulama Yang muktabar, ulama yang diakui kesolehannya Ulama yang dikenal keluasan ilmunya Kalau kita lihat ulama-ulama yang berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Para kiai ulama-ulama dari kalangan Anak cucu Nabi Muhammad SAW Mereka orang-orang yang terbukti kesolehannya Orang-orang yang terbukti keluasan ilmunya Kalau kita lihat Para ulama mereka bukan hanya kembali dalam hukum Tetapi dalam amalan keseharian Meridup mereka pun mereka kembalikan pada Al-Quran Mereka duduk baca Al-Quran Mereka berjalan baca Al-Quran Mereka berbaring baca Al-Quran Mereka orang-orang yang tidak pernah lepas Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Karena itu sangat ironi Jika orang mengatakan bahwasannya Amalan-amalan para kiai Amalan para abaib Dipertanyakan mana sumber Al-Qurannya dan Sunnahnya Semua amalan para ulama Tidak ada satu huruf pun Yang lepas dari Al-Quran dan Sunnah Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Hanya saja mereka tidak pernah Lepas diri dari para ulama Mereka selalu mengembalikan Al-Quran dan Sunnah Yang mereka peroleh Dengan pemahaman yang benar Pemahaman yang dimiliki oleh para ulama Karena itu jika ada orang mengatakan Ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah Maka kita akan jawab Oke setuju Kita akan selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah Hanya saja kita akan kembali Melalui tuntunan para ulama Yang benar-benar takut dan beriman Kepada Allah SWT Sebab Rasul menyatakan Manfasur Al-Quran bi-ra'yih Siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri Dengan pemikirannya sendiri Maka hendaknya dia Siap-siap menempati tempat duduknya di neraka Hadith Nabi Muhammad SAW Sangat indah Dan penuh dengan ilmu Karena itu orang yang batasi pemahaman hadith Sesuai dengan lahiriahnya Dan apa yang dia pahami Tidak mau mendengar penjelasan para ulama Maka dia telah mempersempit ilmu Nabi Muhammad SAW Dia telah mempersempit kalam Allah Karena kalam Allah Dan kalam Nabi Muhammad SAW Lautan ilmu yang tak bertepi Dan kedalamannya tidak ada batasnya Allah akan terus memberikan ilmu kepada orang-orang yang Allah cintai Karena itu jangan sempitkan pola pikir anda Mari kita buka selas-selasnya Lewat para ulama yang benar Tuntunan mereka kita ikuti Insya Allah Kita tidak akan salah Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Jangan lupa Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi ingat Lewat tuntunan para ulama Dan jangan menyalah-nyalahkan orang lain Hanya karena satu hadith yang anda pahami Atau satu ayat yang anda pahami Lewat satu orang Atau mungkin satu guru Tapi buka tafsir yang luas Dan kemudian lihatlah betapa indahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala Semoga barakat dan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!